Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup di dunia. Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu, kata Yesus kepada mereka, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, Ia mempunyai hidup yang kakal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak. Demikian pula, siapa saja yang memakan aku, Ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji lah Kristus. Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang dikasih Tuhan, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus menjadi hari raya yang semoga semakin menegukkan kita ketika kita merayakan Ekaristi. Dan dalam hadirat tubuh dan darah Kristus ini kita mau semakin mengimani bahwasannya Kristus sungguh-sungguh hadir dalam peran Ekaristi. Yaitu kita percaya dan beriman sesuai ajaran Katolik, Bahwa roti dan anggur itu sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah yang kemudian kita santap dalam komuni. Saudara-saudari, dalam sabda Tuhan tadi, Tuhan mengatakan demikian, Barang siapa makan lagingku dan minum darahku, Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita akan merenungkan tentang kata-kata Tuhan yang mengatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka ketika kita menyambut tubuh dan darahnya, Kita tinggal dalam Kristus dan juga Kristus tinggal dalam diri kita. Seperti sabda yang juga mengatakan bahwasannya bukan lagi aku yang hidup, Tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Saudara-saudari terkasih, Ketika kita mau merenungkan tentang Kristus yang tinggal dalam diri kita, Ketika kita menyambut komuni, Saya menawarkan atau berusaha untuk kita bersama sejenak merenungkan ada lagu. Saya berusaha bernyanyi lagu ini, Moga-moga lancar. Kalau kur ini pasti lancar, Kurnya jago-jago yang nyanyi, Pasti sudah pernah menyanyi lagu ini, Tapi coba saya nyanyikan ya, Moga-moga lancar. Namanya juga usaha ya. Kalau enggak lancar, Minta dimaafkan. Lagunya seperti ini. Bagai rusak yang merindukan air, Jiwaku rindukan dikau Tuhan, Kini dalam sakramen maha kudus, Hadirlah Tuhan dan tinggal dalam hatiku, Ku percaya Tuhan datang, Dalam rupa anggur dan roti, Tinggal dalam hatiku, Hingga segala rinduku akan terpenuhi, Sambutlah Tuhan kita, Rasakan kurnia kasihnya, Betapa segarnya jiwa dan raga, Satu dengan Tuhan di hati, Sambutlah Tuhan kita, Sambutlah Tuhan kita, Rasakan kurnia kasihnya, Betapa segarnya jiwa dan raga, Satu dengan Tuhan di hati, Lancar enggak ya Korea? Berapa persen lancarnya ini? 70-80 persen, Nanti mau nyanyi ini enggak? Enggak siap ya? Siap enggak? Enggak siap ya? Kalau enggak siap enggak usah enggak apa-apa. Karena yang nyanyi kur pasti lebih bagus dari saya. Saya menyanyikan agak terbata-bata, Karena memang enggak apa artinya bahwa tadi ya ada katakanlah ada kerinduan di sana. Kerinduan ketika kita itu sudah sampai tarap rindu untuk mereka nekaristi, Menurut saya itu sesuatu yang sungguh berharga. Sehingga saat kita mau ikut misa, Ikut ekaristi, Kita tidak lagi karena kewajipan atau rutinitas. Mungkin merasa wajib atau rutin, Oh gereja memberikan perintah, Setiap Sabtu dan Minggu harus ikut misa. Kalau enggak ikut misa, Berdosa. Itu namanya masih dipengaruhi oleh luaran. Karena kewajipan dan rutinitas. Tetapi kalau ada semacam kebutuhan, Ada kerinduan untuk menaikkan ekaristi, Itu saya rasa sungguh lebih berharga. Karena ketika mau rindu ekaristi, Tanpa disuruh, Tanpa diminta, Tanpa kemudian ikut aturan, Ini itu akan datang ke gereja, Untuk mereka ekaristi, Untuk ikut misa. Juga anak-anak, Anak-anak ini, Kalau ikut misa itu rindu, Mau datang ke gereja, Pasti sadar, Untuk ikut misa ke gereja. Tapi kalau mereka merasa disuruh orang tuanya, Wajib kalau enggak disuruh dimuarain orang tua, Berarti ada yang menyuruh. Nanti kalau enggak ada yang menyuruh, Mereka enggak akan datang ke gereja, Ikut misa, Ikut ekaristi. Itu ya anak-anak ya. Maka anak-anak, Perlu juga sadar, Bahwasannya ekaristi, Misa itu sebuah kebutuhan. Kenapa butuh? Kenapa harus rindu? Karena butuh dan rindu, Mau ketemu Tuhan. Tuhan yang kita imani, Yang sudah mengorbankan dirinya, Tubuh dan darahnya, Di kayu salib untuk keselamatan kita. Dan kalau kita menyambut tubuh Kristus, Menyambut darah Kristus, Tadi Tuhan mengatakan, Akan mendapatkan hidup kekal, Dan bangkit pada akhir jaman. Dan juga ketika kita menyambut tubuh dan darahnya, Dalam komuni, Kalau sekarang dimaknai dalam ekaristi, Maka Tuhan akan tinggal dalam diri kita. Dan kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, Artinya kita juga mau melaksanakan tugas perutusan, Sesuai yang Kristus ajarkan kepada kita. Saya rasa ekaristi sesuatu yang begitu agung dan meluhur, Sehingga kita perlu setiap saat sadar, Secara pribadi, Untuk ikut ekaristi, Ikut Misa setiap saat, Karena mau ketemu dengan Tuhan, Mau menyambut Tuhan. Itu yang kita agung-agungkan. Saya coba sedikit membandingkan ya, Pembandingan saya seperti ini. Ketika nonton di TV, Ada pertandingan sepak bola, Yang nonton di stadion itu rame sekali ya, Banyak, penuh kadang-kadang stadion. Tetapi saya kadang berpikir, Bertanya dalam hati, Apakah mereka yang katolik itu, Juga mau berbodong-bodong ke gereja, Untuk ikut Misa, Yang di Eropa sana, Atau di mana, Saya kadang berpikiran seperti itu. Dan kadang-kadang di stadion, Juga begitu rame, Setiap pertandingan, Karena ada tim kesayangannya itu tampil, Stadion begitu penuh, Tetapi apa, Kereja juga penuh, Untuk mereka ikut Misa. Juga nanti di Jakarta, Ada konser musik ya, Coldplay, Tiketnya mungkin susah nyarinya, Mungkin penuh nanti. Lalu juga, Timnas Argentina, Lionel Messi juga akan datang, Melawan Timnas Indonesia, Cari tiket juga susah, Dalam waktu 5 menit, Tiket langsung habis, Online. Nah itu pasti orang berbodong-bodong, Mau datang ke GBK, Keluarga Bungkarno, Untuk menyaksikan Lionel Messi, Menyaksikan Coldplay, Chris Martin, Grup musik itu, Rame, Maka saya membandingkan, Apakah orang Katolik, Yang mau nonton sepak bola, Mau nonton konser, Mereka juga mau berbodong-bodong, Datang ke gereja, Untuk mereka ikut Misa. Saya berharap sih, Juga seperti itu, Bahwa orang Katolik, Mau untuk memenuhi gereja, Merekan Misa, Khususnya di Pari Kepasar Minggu ini, Kalau dilihatkan ini, Bangku masih kosong ini, Kosong, 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 Atas juga kosong. Saya berharap, Bermimpi, Gereja itu penuh, Sabtu sore penuh, Sampai luar bahkan, Minggu pagi juga penuh, Minggu 9.30 penuh, Minggu sore juga penuh, Sampai luar, Enggak apa-apa. Kalau sampai penuh, Gereja atas bawah, Nanti misalnya ditambah. Nah itu, Sehingga, Berharap, Bermimpi, Kalau ada, Situasi semacam itu, Saya rasa, Sesuatu yang patut disyukuri. Gereja penuh, Orang mau datang, Ikut Misa, Karena mau bertemu dengan Tuhan, Mau, Menyambut tubuh Kristus, Dan, Karena ketika kita, Menyambut tubuh Kristus, Tuhan itu tinggal, Dalam diri kita, Dan dia akan memberikan, Keselamatan kepada kita. Kalau grup musik, Lionel Messi, Dan juga orang-orang terkenal, Tidak akan memberikan, Jaminan keselamatan kepada kita. Paling setelah nonton, Kita puas pulang, Berapa lama kemudian lupa. Tapi kalau kita, Itu mengagumkan Tuhan, Kita itu, Mau menyembah Tuhan, Kita merindukan Tuhan, Ada dalam diri kita, Jaminannya adalah, Kekal. Dibanggitkan pada akhir jaman, Itu iman kita, Iman katolik. Maka, Rasa rindu, Atau keinginan, Untuk meraihkan keharisti, Dan menyambut tubuh Kristus, Dalam komuni, Rasa-rasanya itu, Sesuatu yang sungguh berharga, Bagi kita, Sebagai orang katolik. Karena tadi, Bahwasannya, Tuhan mengatakan, Berang siapa makan baginku, Dan minum darahku, Ia tinggal dalam aku, Dan aku, Di dalam dia. Tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia. Maka kita, Akan tinggal bersama Kristus, Dan Kristus juga tinggal, Dalam diri kita, Artinya kita juga, Akan melaksanakan, Karya-karya, Sesuai, Yang diajarkan Tuhan, Kepada kita. Semoga, Saudara-saudari, Dalam hari raya, Tubuh, Dan darah Kristus ini, Kita semakin, Mencintai karisti, Dan wariskan, Ekaristi itu, Kepada anak-anak, Kepada cucu-cucu, Sehingga mereka juga, Mencintai karisti, Berbodong-bodong, Untuk ke gereja, Mereka yang karisti, Karena sadar, Bahwasannya, Mau berjumpa dengan Tuhan, Mau menyambut Tuhan, Dan disitulah Tuhan, Akan hadir dalam hati, Dan diri kita, Senantiasa, Menguatkan hidup kita, Serta, Menyertai hidup kita, Dimanapun kita berada, Semoga, Keseluruhan itu ada, Dalam diri kita, Dan kerinduan kita, Untuk, Mereka yang karisti, Senantiasa, Ada, Dalam hati, Dan pikiran kita, Sehingga, Di hari raya tubuh, Dan kristus ini, Tuhan, Juga, Mau, Untuk senantiasa hadir, Dalam diri kita, Yang secara tekun, Mereka yang karisti, Menyambut tubuh, Dan darahnya, Kemuliaan, Kepada Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Seperti pada permulaan, Sekarang selalu, Dan sepanjang segala abad, Amin.